yang request kikil ini bunda sudah masakin ya ini enak banget cocok dijadikan menu saat buka puasa ataupun saat sahur nanti yang ingin tahu resepnya bisa ditonton videonya sampai selesai buat teman-teman yang belum subscribe tolong di subscribe ya buat yang sudah subscribe bunda ucapin terima kasih ini bunda sudah siapkan kikil sapi ya teman-teman ini sebelum bunda masak ini tadi sudah bunda rebus jangan lupa waktu ngerebus dikasih daun salam jahe dan garam ya teman-teman jadi untuk menghilangkan bau kikilnya ya setelah direbus sampai lunak dicuci lagi dengan air bersih lalu dipotong-potong ini bunda ada 2 buah kentang yang sudah bunda kupas sekarang bunda mau lanjut untuk memotongnya ya teman-teman ini kita potong dulu untuk kentangnya ini untuk cara memotongnya sesuaikan dengan selera bunda masing-masing ya ini bunda memotongnya agak sedikit panjang ini untuk memotongnya sesuaikan dengan air bersih lalu untuk memotong kentangnya sudah selesai ini bunda sisihkan dulu ya teman-teman sekarang bunda mau lanjut untuk memotong cabai hijaunya ya teman-teman ini untuk cabai hijaunya kita potong serong ini untuk cabai hijaunya ya teman-teman cabai hijaunya sudah selesai bunda lanjut ini ada sepertiga tomat ya teman-teman ini bunda pakai ukuran yang besar ya tomatnya lanjut ini ada dua siung bawang putih kita iris tipis ada enam siung bawang merah ini juga kita iris tipis ya teman-teman sudah selesai teman-teman ini kita sisihkan dulu ini ya teman-teman untuk kentangnya tadi terus ini bumbu yang kita perlukan ya teman-teman ada bawang merah bawang putih tomat ada lengkuas jahe daun jeruk ada cabai hijau dan petai untuk bumbunya apa saja nanti bisa dilihat di deskripsi ya teman-teman sekarang bunda lanjut untuk menggoreng kentangnya ini untuk cabai rawitnya bunda kukus ya teman-teman nanti bunda haluskan biar mudah kalau teman-teman suka pedas ini cabainya bisa ditambah lagi ya teman-teman ini untuk cabainya di blender kasar juga bisa diulek juga bisa ya teman-teman sekarang bunda mau lanjut untuk menggoreng kentangnya ini bunda sudah manasin minyak ya teman-teman bunda tambahkan tepung maizina sedikit biar nanti hasilnya crispy kita masukkan kentangnya kita goreng sampai kering ya teman-teman jangan lupa untuk diaduk ya teman-teman biar gak gosong ini tadi bunda kasih tepung maizina biar hasilnya itu crispy teman-teman ini untuk kentangnya sudah kering ya teman-teman bunda mau tiriskan dulu bunda kurangi minyaknya dulu ya teman-teman bunda goreng untuk bawang putihnya selanjutnya kita masukkan bawang merah kita goreng sampai harum atau kuning ya teman-teman kita masukkan cabai yang sudah bunda haluskan ya teman-teman lanjut kita masukkan untuk bikinnya kita tambahkan sedikit air panas ya teman-teman jangan pakai air panas kita masukkan daun jeruk minyak jahe lengkuas dan petai teman-teman kita aduk tunggu sampai bumbunya meresap ya teman-teman kita tambahkan untuk tomatnya dan cabai hijau kita aduk lagi kita tambahkan kecap manis ya teman-teman ini bunda pakai bango ini kurang lebih 2 sendok setengah ya teman-teman kalau teman-teman suka lebih manis atau lebih banyak gak apa-apa ya teman-teman selanjutnya kita masukkan untuk kentangnya kita aduk kita tambahkan secukupnya penyedap ya teman-teman bunda pakai masako kalau teman-teman gak suka bisa di skip ya kita aduk biar bumbunya merata atau penyedapnya merata ini enak banget teman-teman ini resepnya bisa dicoba ya ini untuk manisnya pedesnya juga sudah pas teman-teman nikmat banget ini bisa dijadikan menu buka puasa atau saat sahur nanti ya teman-teman ini karena rasanya sudah pas jadi bunda mau taruh di piring saji ya teman-teman bunda matikan dulu kompornya ini ya teman-teman hasilnya ini tanpa santan nih teman-teman tapi enak banget oh ya teman-teman ini tadi untuk garam dan gulanya bunda ulek jadi satu sama cabinya tadi ya teman-teman enak banget teman-teman ini bisa dijadikan menu saat kumpul sama keluarga nikmat banget sudah selesai ya teman-teman dan ini hasilnya oseng kikil ala bunda ani ya bunda ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video bunda dari awal hingga akhir semoga resep dari bunda bermanfaat ya teman-teman buat teman-teman yang belum subscribe tolong di subscribe ya jangan lupa untuk ditekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi video terbaru dari bunda buat teman-teman yang sudah subscribe bunda ucapin terima kasih bunda akhiri cukup sampai disini mohon maaf bila ada salah kata sampai ketemu di resep berikutnya akhiru kalam babilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye